dia memagikan di depan aku itu kayak keluarga aku kan lagi bareng dia tangan itu kayak dari sini kepala dulu dari lemari itu kayak gini gini kukunya itu udah sempet di sini dia tuh sempet udaya kukunya udah tusuk aku banget gitu tajam kan gini, oke Berurusan dengan pengalaman mistis memang selalu berakhir tidak menyenangkan Apalagi jika horror bisa terjadi di setiap tempat yang didatangi Dan inilah yang terjadi pada Tommy Ireli Seorang pemain sinetron yang sejak kecil dideteksi sebagai anak indigo Tommy bisa melihat sebuah tempat angkar atau tidak Sebab di setiap lokasi syuting ia selalu bertemu dengan makhluk halus yang kadang mengganggu Lalu adakah pengalaman paling seram yang dialami Bagaimana cara Tommy Ireli mengatasi rasa takut karena bisa melihat makhluk halus Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Memiliki profesi sebagai pemain sinetron Termasuk membintangi sejumlah FTV Tami Ireli sering berurusan dengan rasa takut Itu terjadi jika syuting di tempat-tempat tertentu yang secara tak terlihat dihuni oleh makhluk halus Sebab ia termasuk yang memiliki kepekaan batin kuat untuk mendeteksi eksistensi makhluk tak terlihat Sejak dulu, sejak masih kecil Tami Ireli memang sudah terbiasa Melihat segala yang tak terlihat Hidupnya seperti amat berdekatan dengan dunia gaib Yang bagi orang lain tak kasat mata Tapi peristiwa paling menyeramkan terjadi Saat ia melewati liburan bersama keluarga Kemudian menginap di sebuah hotel tua di Jakarta Yang paling aku anggap itu paling menyeramkan Itu adalah di saat aku bersama dengan keluarga Itu kita ada liburan bisa dibilang ya Karena kalau liburan itu kita pasti sukanya Kayak nginep di hotel, nginep di villa Nah pada saat itu kita nginep di hotel Mungkin itu bisa dibilang hotel tertua lah ya Setelah aku liatin sejarahnya Hotel yang paling lama di Jakarta Di daerah Jakarta itu Pada awal aku datang disitu pun Aku udah ngerasain ada something yang weird gitu kan Tapi aku selalu kayak yang Aku tuh tipe orang yang positif gitu Maksudnya kayak, ah gak mungkin Jangan, jangan, jangan Karena sebenarnya aku tuh bisa Bisa ngerasain itu Tapi aku selalu kayak Apa, nutupin-nutupin kan Maksudnya kayak, jangan sampai, jangan sampai Dari awal udah kayak feeling tuh Kayak pas duduk Aku udah mesen makanan kayak gitu tuh Aku udah ngerasa kayak Di kamar mandi tuh ada bunyi kayak air gitu Padahal keluarga aku tuh lagi ganti baju Maksudnya ada lagi disitu Dua orang tujuh gitu Tapi kayak, ah ini kayaknya perasaan aja deh Kayak orang mandi gimana sih Meski berusaha menenangkan diri sambil membatin Tidak akan ada apa-apa Kenyataannya berkebalikan Suara air yang datang dari dalam kamar mandi Berhenti Tapi Begitu Tami Ireli masuk kamar mandi itu Seperti ada bayangan yang berkelebat Sejak itulah Tami mulai menyadari Ada sesuatu yang akan terjadi Apalagi hidungnya juga mulai mencium bebauan Yang khas mahluk halus Termasuk aroma kemenyan yang sangat menyengat Ke kamar mandi tuh Aku tuh pas masuk ke kamar mandi pun udah ada something tuh Kamar mandi pun pas aku ke kamar mandi tuh kayak Pas aku ngaca Terus kayak gigi tuh kayak ada Set gitu Aku yang Yang tadinya aku mau mandi tuh ya Nggak jadi Udah Perasaan aku nggak enak nih Soalnya pas aku ngaca itu tuh Ada yang sekelas gitu kan Dia tuh kayak gimana ya Misalnya kita ngaca nih kayak ada yang Gitu Kayak angin tapi Jadi kita tuh kayak Fokusnya langsung Gitu Lewat gitu kan Jadi kayak Menuju ke Batak itu Aku mikirnya Kayak Aduh Nah terus ada Kayak ada Bau-bau gitu kan Bau-bau Kayak gimana ya Bisa dibilang Kalau aroma Pewangi Ruangan Atau Ini kan Kau ya ya Ini kayak Baunya tuh nggak bisa aku sebut Tapi baunya tuh kayak Sosok pertama sudah memberi partanda kehadirannya Selanjutnya Teror horor dimulai saat Tami Irelie berusaha tidur Lantas Seseram apa peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi Jangan kemana-mana Tetap subscribe Like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa gak anjil Di sekitar Anda Meski sudah mulai muncul bayangan-bayangan yang semakin nyata Tami Irelie berusaha menepisnya Ia kemudian menyusul saudaranya yang sudah tidur Tapi teror Teror segera dimulai Awalnya segedar suara-suara yang mengganggu Kemudian Suara itu berubah Menjadi ulah yang menyeramkan Sampai akhirnya Pintu lemari terbuka sendiri Bisa dibilang itu tuh sebenernya kayak Tinggi banget Tinggi banget Di sudut-sudut tempat yang gelap itu Itu tuh ada di situ mereka tuh Pas aku tidur Udah pas tidur Aku tuh ngerasa kayak Mulai kayak Biasa gitu kan Awalnya tuh Dia tuh kayak Aku tuh dulu pernah ada cerita Om aku ya Om aku tuh juga pernah dulu cerita Dia pernah menginap di salah satu hotel yang udah tua Di Jakarta Gak tau itu apa Kayak gitu kejadiannya Dia pernah kayak tidur itu dia diganggu Sampai diganggu Jadi aku tuh kayak langsung Teng gitu Ah gila Ini 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 Kayaknya ini cuma cerita aja deh Aku tuh kayak Udah aku tuh tutupin Aku diemin Semakin jadi tuh Tiba lemarin di depan aku tuh kayak Itu posisinya tuh aku merinding semua Dan aku kayak Apa ya Bisa dibilang kayak orang ketendehan Tapi aku ngerasa Aku tuh Bangun Teror terus meningkat Tamirelli tidak bisa berbuat banyak Karena ia berada diantara tidur dan terjaga Seperti belum tidur Tapi tubuh tak bisa bergerak Layaknya orang kena tindihan Lalu Tiba-tiba Sosok yang keluar dari lemari mendekat Awalnya Sekedar yang menyambul dari lantai Kemudian Wajahnya yang seram Muncul Di antara rambut yang panjang menutupi wajah Yang awalnya itu cuma rambut doang yang gak ada muka sama sekali Kayak yang dunduk Itu rambutnya tuh panjang gini Gitu Jadi kepala dulu keluar Pas keluar kepala dulu Teng-teng-teng-teng-teng-teng gitu Kepala dulu Dari lemari itu Dari lemari itu Rambut semua panjang gini Panjang yang gak ada kepala gitu Jadi kayak yang dia tuh masih kepala Kayak gini-gini Kukunya? Kukunya itu sebenarnya aku belum awalnya Belum liat Karena dia mau deketin ke Ke ini aku Ke keluarga aku itu Jadi pas dia deket-deket-deket Dia tuh Makin hari semakin deket dong Pas dia deket Kukunya dulu nih Langsung kayak yang gini ya Ini keluarga aku kan lagi bareng Dia tangannya tuh kayak dari sini Gitu Keseraman Tidak hanya datang dari bentuk fisiknya Dengan wajah menyembul dari balik rambut panjang Semua yang terasa horor terjadi Saat kuku-kuku warna merah milik mahluk itu Mulai mencekik Tami Ireli Yang tak berdaya Kukunya itu udah sempet Dari sini Dia tuh sempet udah-udahnya Bener banget Udah kena kuku aku tuh kayak Kukunya panjang kan Kayak gini Aku kayak Nah Sampai yang Aku bilang awal-awal gitu Tau gak kenapa aku bisa bangun Karena saudara aku tuh Kebangun Kayak yang Dia nyadar dengan aku Kenapa, kenapa, kenapa Aku langsung sadar Ternyata posisinya aku tidur itu Pas aku pulang itu Aku tuh gerak-gerak ini Padahal tidur Kukunya udah Udah tusuk Aku banget gitu Tajem kan Setelah berhasil bangun Lalu apa yang dilakukan Tami Ireli malam itu Jangan kemana-mana Tetap subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Meski sudah bangun Makhluk halus penebar takut itu tak kunjung pergi Tami Ireli masih bisa melihat Sosoknya ada di pojokan Tidak jauh dari lemari yang pintunya terbuka sendiri Ia juga masih sangat ingat Detik-detik mahluk rambut panjang itu Keluar dari lemari Hingga menghampiri dan mencakiknya Dia masih ada di situ Dia tuh udah keluar dari lemari itu Udah secara nyata Dia masih ada di sudut Dan aku sampe teriak-teriak ke saudara aku itu Sampe diterangin semuanya lampunya Dia masih ada di sini Aku tak teriak Masih ada di sini Mana-mana Dia bilang gitu-gitu Akhirnya dihidupin lampu semuanya Biar-biar terang Jadi maksudnya di situ Yang cerita yang horor-horor Ada lemari-lemari itu memang ada Dia memang sembunyi di situ Di lemari itu Peristiwa itu memang menjadi yang paling menakutkan Sepanjang bisa melihat mahluk-mahluk tak terlihat Tapi kejadian super horor saat menginap di hotel itu Membawa banyak perubahan dalam hidup Tami Ireli Ia mulai menyadari Bahwa dirinya memang harus bisa hidup perdampingan Dengan mahluk yang berada di alam gaib Aku tuh bukan dihantuin atau diikutin Karena memang dimanapun aku berada Aku bisa merasakan sosok itu Kalau kayak misalnya kayak Guntilanak atau apa itu Bagi aku bukan biasa itu serem juga sih menurut aku Tapi karena aku udah biasa emang dari kecil Aku udah dengerin suara teriak Atau gimana Tapi menurut aku itu sosok yang paling serem ya Yang paling aku takut soalnya Dua dunia itu tuh kita merasakan semua Jadi kayak ada something that we're to kita tahu Dan dengan berbagai macam rupa Dan semua itu kita bisa merasakan Pengalaman seram di hotel itu Menjadi awal untuk lepas dari rasa takut Pulang liburan Tami Ireli langsung menemui seorang ustad Agar mendapatkan pencerahan Sehingga hidupnya tidak berada di bawah bayang-bayang rasa takut Dan benar Kuncinya adalah Mendekatkan diri pada Tuhan Agar segala yang menakutkan Tak lagi menghantui Dari situ aku tuh kayak Nemuin Nemuin apa ya Maksudnya kayak Ustadz Ustadz kayak gitu-gitu Buat apa ya Menenangin diri Dan memperbanyak Ya memperbanyak doa Aku dulu pernah dibilang sama Bisa dibilang itu indigo juga ya Tapi itu kayak Masih keluarga dari Dari papa Dia memang udah dewasa Udah mature Dan memang dia Udah tahu bahwa dirinya itu indigo Dan dia Pertama kali dia Orang pertama yang bilang Aku itu indigo Di saat umur aku Masih sekitar 12 tahun Atau 13 tahun Semakin umur aku bertambah Itu akan semakin Semakin Apa ya Semakin transparan Semakin bisa Semakin bisa melihat Yang tadinya kita cuma dengar Semakin deket Nah caranya apa Biar kita bisa mengatasi Jangan sampai takut Memperbanyak itu tadi Memperbanyak sholat Dan kita kayak zikir Dan waktu itu aku gak sempat Kayak gitu-gitu Itu yang membuat aku tuh Jadi kayak Gak kuat Masih menerima itu semua Menjadi anak indigo Memang tidak mudah Selain ada tanggung jawab Untuk menyelaraskan Dua dunia Jika tidak kuat Akan selalu dihantui Makhluk-makhluk Menyeramkan Penghuni Alam gaing Itu Yang dialami Tami Yang sejak kecil Bisa melihat eksistensi Segala yang Tak kasat mata Inilah Ganjil Yang akan menguak Berbagai misteri Di alam nyata Dan tak kasat mata Sampai jumpa Pada episode selanjutnya Dengan kisah-kisah ganjil Setiap hari Senin Kamis dan Jumat Pukul 5 sore Tapi sebelumnya Jangan lupa Subscribe, like, share Dan komen Agar Sub indo by broth3rmax